Ada telegram, ada iMessage, ada Whatsapp, jarak kerinduannya menurut saya makin pendek. Karena kita terlalu cepat menjawab. Apa kabar? Jawab. Per detik kita berkomunikasi. Nah ini yang saya katakan, akibatnya adalah karena jarak kerinduan itu terlalu pendek. Menurut saya ini yang menyebabkan kita menjadi korban dari kesetiaan yang makin dangkal. Dulu itu kalau anda menulis surat kepada seseorang dan anda menunggu jawaban, anda meredam rindu yang dalam sekali. Sehingga surat itu datang kepada anda dan membacanya lembar lemid lembar dengan tetesan air mata. Setelah dibaca suratnya ditaruh di dadanya menangis. Lama sekali, malam tidak bisa tidur. Kerinduan itu lama sekali terasa. Karena itu juga kesetiaan itu dalam sekali.